Memasuki tahun ajaran baru, anak-anak akan segera kembali belajar di sekolah. Tidak hanya pilihan sekolah, orang tua juga harus memperhatikan faktor kesiapan sang buah hati, khususnya anak usia dini. Bagaimana orang tua mengetahui kematangan anak untuk mulai duduk di bangku sekolah? Berikut liputannya. Siti Sadiah sudah menyiapkan berbagai keperluan untuk putrinya Adel yang akan mulai belajar di sekolah dasar pada tahun ajaran baru ini. Selain peralatan sekolah dan kemampuan baca tulis hitung, Sadiah juga menyiapkan mental sang anak untuk berhadapan dengan hal-hal dan pengalaman baru di sekolah. Aku kasih gambaran untuk anak kalau misalnya dikasih tahu sampai sekarang, jadi anak bisa, oh iya sejauh seperti ini ya sekolah itu. Nanti kak kalau misalnya kamu sekolah, kamu harus bangun pagi, udah gitu kamu harus nanti siap sekolah di sekolah ikutin apa yang ibu guru kasih tahu sama kamu, ya kamu harus mengikuti. Nanti kamu terlatih kesananya biasa, bisa gitu. Psikolog Elisabeth Santosa menyatakan, fisik, mental, kemampuan kognitif, interaksi sosial, hingga mengenal instruksi perlu diperhatikan orang tua sebelum menyekolahkan anak, khususnya anak-anak di usia dini. Memasukkan anak terlalu dini itu, masalahnya adalah oke kognitifnya siap apa enggak, belum siap baca ya kan ya, umur 2 tahun tapi kita paksa, nanti anaknya kan burn out, right? Ya mentalnya juga, ya kan? Ataupun dia pinter sekali, gitu. Misalnya dia pinter, dia bisa ngikutin kelas, tapi secara badan dia lebih kecil dari teman-teman ya, ya enggak? Lalu dia itu sulit bergaul, misalnya. Itu kan juga, apa ya namanya, menjadi pertimbangan, gitu. Di sekolah itu kan kita belajar bukan menimba ilmu secara kognitif, kita juga belajar fisikal, tapi kita belajar berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Dan semua aspek ini harus siap dan matang untuk masuk sekolah. Elizabeth juga menyarankan agar orang tua dapat memberikan pemahaman kepada anak tentang apa dan bagaimana bersekolah dengan cara melakukan simulasi kegiatan bersekolah saat berada di rumah. Kesiapan anak untuk masuk dalam rutinitas sekolah harus diperhatikan, agar anak bisa menikmati proses belajar dan pelajaran yang diterima di sekolah bisa terserap maksimal.